Oke selamat sore ketemu lagi, kali ini kita mau bahas lagi perbandingan printer ya kali ini kita mau bahas printer ink yang bisa print, scan, copy dan juga wireless tapi dia ada tambahannya lagi bisa cetak bolak balik ya atau istilah kasarnya duplex, auto duplex printing jadi bisa cetak bolak balik, tujuannya adalah kita bisa pakai printer ini untuk cetak isi buku, cetak laporan dan kita hemat penggunaan kertas sampai dengan 50% jadi ini otomatis bolak balik kertasnya bukan secara manual oleh karena itu yang kita bandingin sekarang ini ada dua, si Epson L4260 dan HP SmartTank 670 fiturnya sama ya fiturnya sama, jadi kita harus bandingin yang sama-sama setara ini yang akan saya bahas seperti biasa, fitur yang kedua sistem tintanya, ketiga resolusi cetak keempat kapasitas cetak atau page shieldnya, kemudian juga ada kualitas cetak dengan tintanya dan tipe tintanya itu apa aja, keenam itu garansinya berapa lama dan ketujuh itu harganya oke kita akan mulai dari fitur ya, fiturnya ini dia print, scan, copy, wireless antara si Epson L4260 dan si HP SmartTank 670 ini sama, print, scan, copy, wireless dan dia bisa auto duplex sekarang kita coba lihat produknya seperti apa, ini si Epson L4260 printer wifi duplex all in one printer, disini udah dikasih informasi kalau printer ini bisa ngeprint bolak balik ya bisa print bolak balik, jadi duplex disini begitu juga dengan si HP SmartTank 670 ini dia juga sudah support yang namanya auto duplex printing jadi bisa nyetak juga bolak balik ya nah kemudian kita lanjut lagi dengan konektivitasnya sama printer ini 2 ada pakai USB 2.0 dan juga support wireless untuk borderless atau istilahnya print full gambar A4 tanpa kena potong margin sama si Epson L4260 juga sudah ada borderless A4 begitu juga HP SmartTank 670 juga sudah support borderless A4 resolusi cetak bagaimana 5760 dpi untuk Epson dan si HP 4800 dpi dua-duanya ini bisa dipakai buat cetak foto karena sudah support borderless dan minimal 4800 dpi itu hasilnya udah bagus seperti kualitas cetak di lab digital jadi bukan berarti 5760 lebih tinggi dari 4800 tidak nanti teman-teman kalau mau bandingin bisa lihat hasil kualitas cetaknya ya oke sekarang kita lanjut lagi dari kapasitas cetak jadi pada saat kita beli printer itu kita dikasih tinta 4 botol ya teman-teman bisa lihat disini ini printer ink tank jadi tintanya ada 4 black cyan magenta dan juga yang yellow untuk tinta blacknya itu bisa cetak sampai dengan 7500 halaman 7500 halaman dokumen teks hitam selalu sama ya based on 5% coverage nah untuk dokumen teks warnanya itu cetak sampai dengan 6000 halaman HP smart tank HP smart tank ini untuk tinta blacknya itu sampai dengan 6000 halaman kalau yang warna sampai dengan 8000 halaman dokumen teks ya sama ya pencetakan dokumen teks tulisan bukan gambar bukan full color berdasarkan 5% coverage kita lanjut lagi tipe tintanya bagaimana tipe tintanya tipe tintanya itu si Epson L4260 ini blacknya dia sudah pigment sama seperti HP ya sorry disini HPnya juga sudah pigment bukan dye jadi sama-sama tidak luntur ya tidak luntur tinta hitamnya untuk yang colornya dia masih pakai dye sama seperti HP juga masih pakai dye jadi kalau ditanya cetak foto luntur nggak nggak luntur cetak kertas biasa atau inkjet paper luntur nggak nggak luntur nanti coba saya kasih lihat ya video kita cetak pakai kertas inkjet tapi kertas inkjetnya ini waterproof jadi nggak akan luntur meskipun semuanya pakai tinta original oke nih videonya seperti ini saya akan kasih lihat jadi teman-teman bisa lihat ternyata penggunaan kertas atau jenis kertas itu punya pengaruh dia punya peranan penting ya ada lapisan coatingnya supaya hasil cetaknya nggak luntur jadi nggak perlu kita harus ganti tinta tidak kita kita cetak pakai foto paper udah nggak luntur cetak pakai inkjet paper juga nggak luntur ya apalagi kalau misalnya kita cuma cetak pakai HVS untuk cetak dokumen teks hitam karena tintanya sudah pigment di kedua model ini juga tidak luntur untuk teksnya jadi kualitas cetaknya udah tajam kayak laser nggak luntur cocok buat kita cetak dokumen-dokumen penting surat-surat kontrak dan lain-lain sekarang kita lanjut lagi ke garansi ya garansi berapa lama untuk printer HP dan Epson mereka memberikan garansi 2 tahun atau 30 ribu cetak jadi printer ini dikasih garansi untuk bisa dipakai jangka panjang dan juga bisa dipakai untuk cetak banyak karena memang printernya didesain untuk cetak banyak volume cetaknya tinggi sampai 30 ribu cetak nah sekarang kita juga cek berapa sih harga print headnya kalau sudah nggak garansi seperti biasa printer Epson itu print headnya adalah spare part mereka menggunakan yang namanya print head piezo itu harganya sekitar 1,3 sampai 1,5 juta 1,3 sampai 1,5 juta ya untuk print headnya Epson L14150 atau 4260 ya ini kurang lebih sama print headnya sekitar 1,3 juta 1,3 juta tapi ini bukan plug and play jadi teman-teman nggak bisa lepas pasang sendiri ya harus bawa ke service center atau ke tempat service nah biasanya mereka ada jasanya untuk pergantian print head makanya kenapa harganya saya kasih kurang lebih antara 1,3 sampai 1,5 juta HP Smart Tank itu menggunakan print head model cartridge seperti ini tipenya ada dua yang black tipe X4E75A harganya Rp 175.000 kalau yang color print headnya itu 3YP17A harganya Rp 388.000 bisa diganti salah satu karena print headnya ini sistemnya removable, replaceable jadi bisa diganti sendiri plug and play tinggal pasang lepas cartridgenya printernya udah jalan dan kita nggak perlu ganti satu set salah satu warna bisa diganti tergantung kebutuhannya aja nah itu perbedaan jenis print head antara si Epson dan juga si HP ya dari harga ini tadi kita semua udah bahas harga harganya berapa kita coba lihat ya untuk si Epson L4260 ini harga kurang lebih update tanggal 1 Oktober 2022 harganya itu di 3,7 jutaan Epson L4260 kurang lebih sekitar 3,7 jutaan untuk si HP Smart Tank 670 itu harganya di 3 jutaan 3,2 jutaan kurang lebih ya 3 juta 3,2 nah ini yang saya perlu kasih satu informasi buat teman-teman kayak begini ya teman-teman perhatikan ini ini ada yang jual 2980 ini penjualnya si Fixed Print nah mereka ini penjual tinta kompatibel jadi kalau teman-teman cek ini dia jual 2 harga dengan 2 tipe tinta jadi ada yang satu pake tinta kompatibel tintanya kompatibel bukan yang original ya jadi ada 2 varian tinta kompatibel harganya di bawah 3 juta dengan ink kompatibel ya disini dijelasin nih tintanya kompatibel jadi bukan merek HP tapi ada juga yang mereka jual dengan tinta original ya harganya lebih mahal sedikit nah saran saya selalu gunakan tinta original supaya apa garansinya berlaku 2 tahun atau 30 ribu cetak kita gak mau hanya harga beda sedikit tapi ternyata garansinya void semoga informasi produk ini cukup jelas dan kalau ada teman-teman yang mau sharing informasi atau yang udah pernah pake kasih reviewnya disini kita terima inputan yang mana yang bagus plus minus semua pasti ada jadi gak ada yang sempurna ya jadi kalau misalnya ada yang udah pake atau ada yang sudah pernah coba printer ini boleh dikasih informasinya jadi kalau ada informasi yang salah kita betulin dan juga teman-teman jadi punya pilihan printer itu lebih cerdas lebih smart ya jadi gak cuma 1 brand tapi ada beberapa pilihan oke terima kasih sudah menonton video ini kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati